Ayat-ayat yang saya pakai diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1-10 Pada hari itu, Yesus memasuki kota Jericho dan berjalan di dalam kota tersebut Yang bernama Zacchaeus ingin bertemu Yesus tetapi karena badan yang kecil Maka dia berlari dan memanjat pohon arah untuk melihat Yesus Saat Yesus berjalan dan melihat ke atas Dia melihat Zacchaeus dan menyuruh dia untuk turun karena dia ingin bertemu dengan Zacchaeus di rumahnya Dengan gembira Zacchaeus turun dan menerima Yesus Orang-orang yang melihat itu bersungut-sungut dan berkata kalau dia bertemu dengan orang yang berdosa Yaitu Zacchaeus Tetapi karena hati Zacchaeus setelah berubah setelah bertemu dengan Yesus Dia bilang ke Yesus kalau dia akan mengembalikan 4 kali lipatnya dari apa yang dia pernah ambil dari orang lain Dan memberikan setengah dari hartanya untuk dibagikan ke orang-orang yang miskin Dalam respons Yesus Yesus berkata kepada Zacchaeus bahwa hari itu terjadi keselamatan dalam keluarga dan rumah Zacchaeus Sebab Yesus mencari dan menyelamatkan orang-orang yang hilang Nilai-nilai yang saya dapatkan dari cerita tersebut adalah Kita ingin berjumpa dengan Yesus dan karena kita sudah berjumpa dengan Yesus Dia mengubah hati kita menjadi hati yang berbelas kasih dan ingin membantu atau memberi sesuatu yang baik kepada orang lain Seperti memberikan harta, barang, atau makanan yang dibutuhkan kepada orang yang membutuhkan Pada saat saya berulang tahun yang ketiga Orang tua saya mengajak aku untuk pergi ke Pantai Asuhan Untuk memberi sembahku kepada Pantai Asuhan tersebut Saat ini saya ingin melakukan apa orang tua saya lakukan tahun-tahun lalu Dengan berbelas kasih untuk memberi apa yang saya punya kepada orang-orang yang membutuhkan Tujuan-tujuan yang saya ingin lakukan adalah menyisikan uang jajan yang saya punya kepada orang yang berkebutuhan Dan orang-orang yang dalam pengungsian seperti pemulung atau pantai asuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.